Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan gue ini di youtube channel MIT Nurul Iman 2 Hai teman-teman 2 Cordoba dan 2 Sevilla Semoga teman-teman hari ini kabar yang sehat walafiat ya Amin Pagi ini pasti sudah sarapan ya Sudah memakai seragam dan juga sudah sholat duha Baiklah tandanya hari ini teman-teman sudah siap belajar Hari ini materi kita sudah berganti teman-teman Yaitu pelajaran tentang doa dan zikir setelah sholat Disimak videonya sampai selesai ya Nah sebelum kita mulai Mari sama-sama kita buka dengan mengucap basmala Bismillahirrohmanirrohim Pengertian Zikir Zikir artinya mengingat Allah dengan cara menyebut asmanya Tata cara zikir setelah sholat Satu Membaca istighfar Artinya Memohon ampun kepada Allah SWT Atas segala dosa yang dilakukan Yang disengaja maupun tidak Istighfar dibaca tiga kali Bunyi istighfar Astaghfirullah Artinya Aku memohon ampun kepada Allah Dua Membaca tasbih Artinya Menyucikan Allah SWT Karena Allah Maha Suci Tasbih dibaca sebanyak 33 kali Bunyi tasbih Subhanallah Artinya Maha Suci Allah Selesai membaca tasbih Dilanjutkan membaca tahmid Artinya Memuji Allah SWT Karena Allah Maha Terpuji Membaca tahmid Sebanyak 33 kali Bunyi tahmid adalah Alhamdulillah Alhamdulillah Artinya Segala puji Bagi Allah Setelah membaca tahmid Dilanjutkan membaca takbir Artinya Allah Maha Besar Dibaca Sebanyak 33 kali Bunyi takbir Bunyi takbir adalah Allahu Akbar Artinya Allah Maha Besar Setelah itu Dilanjutkan dengan membaca tahlil Sebagai penutup Sebagai penutup dalam zikir Bunyi tahlilnya La ilaha ilallah Wahdahu la syarikala Lahul mulku Walahul hamdu Wahuwa ala kulli shay'in qadir Artinya Tidak ada Tuhan Melainkan Allah Yang Maha Esa Tidak ada sekutu baginya Baginya lah Segala kekuasaan Dan baginya lah Segala puji Dia zat yang menghidupkan Dan yang mematikan Dan dia berkuasa Atas segala sesuatu Yang mempunyai kekuasaan Dan yang mempunyai pujian Dan dia berkuasa Atas segala sesuatu Alhamdulillah Materi hari ini Sudah selesai Burni sampaikan Semoga Video ini Dapat bantu teman-teman Untuk belajar di rumah Baiklah Mari sama-sama Kita tutup Pelajaran hari ini Dengan mengucap Hamdallah Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati